Intro Hari ini akan ada yang beda, karena belum, 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 oke Oke, hari ini beda karena biasanya saya sendiri, tapi sekarang saya berdua asyik Bukan, bukan itu, bukan itu, oke sekarang saya akan ditemenin sama Kak Anke Boleh kasih tepuk tangan, Anke boleh langsung naik aja Yes, ini adalah Kak Anke, coach kita, semuanya boleh kasih tepuk tangan buat Anke Ya, dalam berapa, 2 jam ke depan Kak, oh 2, enggak, dalam 20 menit ke depan dia akan sampaikan Firman Tuhan, so teman-teman kita mau duduk diam, kita mau fokus dan kita mau dengarkan firman Tuhan Oke, silahkan Anke Salam semuanya Salam semuanya Salam semuanya Oke, hari ini di minggu terakhir, kita mau bahas tentang kekudusan Topik yang mau dibahas dari ini adalah tentang temptation atau godaan Nah, kita mau sama-sama belajar dari salah satu tahap Dan sebelum mulai, aku ada satu quotes, mungkin yang kemarin datang AOG juga udah tau ya udah dicampaiin sama aku Johan Tapi aku mau reminder lagi Kekudusan bukan hanya bicara tentang seks, tapi tentang seluruh kehidupan kita Nah, seluruh kehidupan kita tuh maksudnya apa sih? Dari pikiran kita, terus dari tindakan kita, dari tingkah laku kita, kegiatan kita sehari-hari Itu harus selalu, kita harus selalu hidup kudus di area kehidupan kita sehari-hari Nah, next Kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Daud Disini siapa yang tau Daud bisa angkat tangan Kita semua tau ya, gaya hidupnya Daud itu seperti apa Dia menyembah Tuhan seperti apa, dia cinta Tuhan seperti apa Tapi kita mau lihat satu sisi kehidupan Daud yang lain Kita mau sama-sama buka di 2 Samuel 11 2 Samuel 11 ayat 1-5 Yang udah ketemu bisa katakan Aie, aie Belum ketemu ya Oke Yang udah ketemu katakan aie, aie Oke Kita mau baca bergantian ya Aku baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya Dan seluruh orang Israel Mereka memunahkan Bani Abon dan menghubung kota Rabah Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem Ayat 2 Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu Dan orang berkata Itu adalah Betseba binti Eliam Eliam istri Uria orang het itu Lalu mengandunglah perempuan itu Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud Demikian Aku mengandung Oke Jadi Ini adalah Salah satu cerita tentang kejatuhannya Daud Bisa di next Nah Ini adalah Aku bikin timeline cerita kehidupan Daud Dari dua Samuel yang tadi kita baca Jadi Ceritanya Daud itu dia itu sendirian gitu Sementara Tentara-tentaranya itu pada sibuk perang Tapi itu dia sendirian gitu Bahkan ya Di ayat 2 Dikatakan ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya Jadi ceritanya itu Daud Habis bangun tidur Terus habis itu dia jalan-jalan di sotoh istana Sotoh istana tuh kayak rooftopnya istana gitu ya Terus dia tuh ngeliat Ada Betseba tuh lagi mandi gitu Nah Di titik ini aja Sebenernya tuh Daud tuh udah Udah berdosa gitu loh Dia tau gitu ya Dia tuh tau Dia ngeliat ada Betseba lagi mandi Tapi kenapa tuh dia malah berdiam diri disitu Dan itu semua dimulai dari mana Dari ketika Daud itu sendirian gitu Jadi Aku mau cerita Mau berbagi ke teman-teman semua bahwa Hati-hati ketika kita itu lagi sendirian gitu Ketika kita lagi di kamar Kita sendirian Terus Kita Pikiran kita Waktu mungkin tengah malam gitu ya Ada yang bilang jam-jam Jam-jam tengah malam itu jam-jam overthinking Nah Itu Disitu itu udah mulai ada celah gitu loh Supaya kita tuh gak hidup di dalam kekudusan Gitu Nah Setelah itu ya Setelah itu Ceritanya berlanjut Setelah Dia terlena Dia ngeliat Betseba Kemudian Dia Apa namanya Dia berdosa dengan Betseba gitu Dia Dia malah berbuat najis dengan Betseba gitu Dan Betseba itu Sebenarnya adalah Istri dari Panglimanya Daud gitu Jadi Setelah dia Dia bersetubuh gitu ya Dengan Betseba Kemudian Gak berhenti sampai situ Dosanya Daud itu berlanjut gitu loh Jadi Dia berlanjut dengan Daud itu membunuh Uriah Atau suaminya Betseba Dan dia tuh adalah Salah satu perwira Kepercayaannya Daud Yang kalau kita baca di Pasal-pasal selanjutnya Yang tentang pahlawan-pahlawan Daud Uriah itu salah satu yang ada disana Gitu Jadi Betapa Teganya Daud gitu ya Selama ini kita tahu Daud itu orangnya yang Orang yang cinta Tuhan Dia Selalu nyembah Tuhan gitu Apapun yang terjadi Dia selalu andalkan Tuhan Tapi Ternyata ada satu titik Dimana ketika Iblis itu masuk ke dalam kehidupannya Dia itu hidupnya bisa jadi Seberantakan itu Gitu Jadi Aku mau Pesan juga ke teman-teman Bahwa Ayo kita juga Jangan seperti Daud gitu loh Daud Cukup Daud aja gitu Yang jadi contoh Contoh dimana Dia itu gak hidup kudus Nah Next Gak ada orang yang Luput dari godaan gitu Kita semua Bahkan Tuhan Yesus pun juga gak luput dari godaan gitu Tapi Disini ada pilihan Kita mau stay atau kita go Kalau kita ngeliat Ngeliat kisahnya Daud ya Dia stay Dia ada di dalam Dia udah tahu itu dosa Tapi itu dia malah Berlama-lama disitu gitu Dia menikmati dosa itu gitu Atau kita go Kita seperti Yusuf itu loh Yang Ketika dia digoda sama Tante Potifar itu Dia langsung lari gitu Nah kita mau pilih yang mana nih Pilihan ada di tangan kita gitu Kita mau milih stay atau kita milih go Kita mau sama-sama buka ya Di 1 Petrus 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat 8 Yang udah ketemu katakan Senang sekali Kita mau baca sama-sama ya Boleh teman-teman kita bisa bangkit berdiri sama-sama ya Kita baca bareng-bareng 1 Petrus 5 ayat 8 Sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Jadi silahkan duduk Jadi Di sini dibilang ya Sadarlah dan berjaga-jagalah Tanda seru gitu Jadi itu benar-benar Apa ya Peringatan yang Urgent gitu Darurat gitu Kita harus selalu sadar Dan kita harus berjaga-jaga Kalau Iblis itu selalu cari celah gitu Mungkin kita gak sadar ya Kita mulai dari Ketika malam-malam gitu Kita scroll Scroll-scroll Instagram Kita scroll-scroll TikTok Apa yang kita lihat Apa yang kita baca Itu mungkin juga Salah satu celah Dimana iblis itu bisa masuk gitu loh Masuk kepikiran kita Bikin pikiran kita jadi down Bikin kita jadi Negative thinking Bikin kita Pikiran kita liar kemana-mana Kayak gitu Next Nah Keadaan menganggur itu Keadaan rentan terhadap dosa Kenapa bisa Kenapa bisa gitu Karena Kalau pas kita nganggur itu Kita gak ngapa-ngapain gitu ya Kita santai Leyeh-leyeh gitu ya Itu benar-benar rentan sama dosa gitu Jadi Yuk kita hati-hati Dengan Ini gadget kita Yang paling terdekat gitu Di HP Apa yang kita lihat Apa yang kita baca Apa yang kita tonton Mungkin ya Itu Taktiknya iblis Supaya Kita itu jatuh dalam dosa Kita hidup gak kudus Kita jadi anak muda yang Semakin jauh dari Tuhan Jadi Hati-hati Kayak gitu Nah Next Nah Sekarang pertanyaannya Apa yang kamu lakukan ketika Sedang menganggur Gabut atau sendirian Coba Kita sama-sama Renungin gitu loh Apa sih Yang kita lakuin ketika Waktu-waktu itu Ketika kita nganggur Ketika kita Lagi gak ngapa-ngapain Apa yang kita lakuin gitu Apa yang kita lihat Apa yang kita baca Apa yang kita tonton Kayak gitu Kita Kita perlu hati-hati Dan kita perlu aware gitu Sama itu semua Nah Ada tiga hal Aplikasi yang mau aku bagiin Yang pertama adalah Jaga pikiran ketika Sedang menganggur Atau sendirian Ada ayatnya Di Filipi 4 Ayat 8 Tak bacain ya Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang Mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Semua yang disebut Kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Jadi Pikirkanlah semuanya itu Semua yang suci Semua yang benar Ketika Mungkin kita udah mulai Mulai-mulai sadar gitu ya Kalau Iblis itu mulai Goda kita Lewat pikiran kita Pikiran yang negatif Pikiran yang kotor Nah Ayo kita stop gitu Sampai situ Kita ingat Kita selalu jadikan Ayat-ayat tadi itu Jadi pedoman kehidupan kita Semua yang benar Semua yang suci Semua yang adil Pikirkanlah semuanya itu Bukan semua yang kotor Bukan semua yang Negatif gitu Tapi semua yang benar Dan semua yang suci Gitu Nah Terus Yang kedua adalah Manfaatkan waktu Buat hal-hal yang berguna Apalagi kita Masih muda ya Waktu kita itu banyak Gitu Mungkin ada yang ngerasa Aduh aku gak punya waktu Gitu Aku gak percaya sih Sama orang yang bilang Aku gak punya waktu Kayak gitu Karena Aku dulu juga orang yang kayak gitu Aku gak percaya Eh aku Aku ketika mungkin disuruh sesuatu Bilang aku gak punya waktu Aduh aku sibuk gitu Tapi aku dapat pengertian yang baru gitu Kalau Sebenarnya Tuhan menciptakan kita Menciptakan waktu 24 jam itu Waktu yang benar-benar cukup gitu Waktu yang pas gitu Jadi kalau Sampai kita bilang Aduh aku gak punya waktu Nah coba Cross check Kegiatan kita sehari-hari itu apa Mungkin kita Seharian itu rebahan Terus habis itu Udah capek gitu Terus misalnya Diajak CG gitu Sama CG Terus Aduh kak aku gak punya waktu Aku sibuk Tugasku belum selesai Nah coba cross check gitu Kenapa tugasnya bisa sampai belum selesai Kayak gitu Mungkin kita ngatur waktunya yang salah Kayak gitu Jadi Yuk kita mau sama-sama belajar Buat memanfaatkan waktu kita Buat hal yang berguna gitu Nonton drakor boleh Kita main tiktok boleh Kita main instagram boleh Kita nonton youtube boleh Sepuas sekalian Tapi inget Apa gunakan itu dengan Di waktu-waktu yang tepat gitu loh Kita harus tahu Kita harus ngerti Oh Aku sampai titik ini Aku harus berhenti nih Buat Buat Rebahan Kayak gitu Aku harus Oh aku masih ada tugas Aku masih ada kegiatan Yang harus aku kerjakan gitu Jadi Gak ada yang Gak ada yang boleh bilang ya Habis ini Aku gak punya waktu Atau aku sibuk gitu Karena 24 jam itu Cukup dan cukup banget gitu Buat kita Nah gitu Terus Yang ketiga adalah Temukan komunitas yang tepat Biar gak sendirian Jadi ya Biar kita gak sendiri ya apa Kita cari temen gitu Komunitas juga Komunitas gak cuman di CG Tapi juga komunitas-komunitas di luar sana Ada yang membangun Kalian suka hobi apa Ikut ke situ Gitu Jadi Gunakan masa muda kita itu Dengan produktif gitu Supaya apa Supaya Setiap godaan-godaan Yang mau iblis Coba masuk Kedalam kehidupan kita tuh Gak bisa terus gitu loh Karena kita apa Karena kita sibuk Karena kita produktif Karena kita gak nganggur gitu Karena kita Kita terus Terus beraktifitas gitu loh Kita gak biarin pikiran kita nganggur Itu Kita Bahkan sampai Mungkin dibilang ya Aduh aku gak punya waktu Buat mikir hal yang negatif gitu Karena apa Karena Ya kita sibukkan diri Dengan baca firman Terus kita Bersosialisasi Dengan orang-orang di sekeliling kita Gitu Kita membangun hubungan Dengan keluarga kita Kita bangun hubungan Dengan teman-teman kita Dengan baik Terus Kita join CG juga Itu juga penting Kayak gitu Kita bisa sharing Sharing live Kita bisa Ngobrol banyak hal gitu Yang Yang membangun gitu Bukan menjatuhkan hidup kita Itu Jadi Itu sharing singkat dari aku Aku ulang ya Jadi Jangan biarin pikiran kita menganggur Jangan biarin diri kita menganggur Supaya Iblis itu Gak masuk ke dalam kehidupan kita Dan for your information Kalau Iblis itu juga Gak akan pernah capek Buat ngoda kita terus Buat Bikin kita tuh Jatuh ke dalam dosa Gitu Jadi kalau Iblis aja Terus gencer nih Buat Bikin kita jatuh ke dalam dosa Masa kita Kita santai-santai Kita Yaudah lah Pasrah gitu Jadi Jangan kayak gitu Kalau Iblis Iblis itu gencer Buat bikin kita Jatuh ke dalam dosa Kita juga harus Lebih Apa ya Lebih gencer lagi Buat Kita bikin hidup kita Itu lebih produktif Dan Lebih Kenal Tuhan Lebih lagi Gitu Jadi Itu Sharing dari aku Semoga Kita sama-sama Bisa Belajar sesuatu Dari sini Dan Thank you Jangan berhati Kasih tepuk tangan yang terdahsyat Buat Kak Anke Oke Tadi Ada satu yang Saya Kok jadi berhatiin ini Coba langsung keluarin slide-nya Yang slide ketiga Christy Langsung slide ketiga Ada yang Yang saya Garis bawahi banget Itu adalah Tentang go Or stay Loh Kok ilang Jangan diilangin Balikin sekarang juga Kembalikan Oh jangan digituin Dek-dekan Dek-dekan Oke 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 Saya bacain aja Langsung slide ketiga aja Jadi gini Pada dasarnya Pada dasarnya Godaan itu Tadi ya Anke Tadi kan Kau udah bilang Slide ketiganya Cici Slide ketiganya Cici Bukan slide ketiganya Anke Bener Jadi Tentang godaan Nih Godaan akan selalu ada Semuanya adalah pilihan kita Mau milih ikut godaan tersebut Dan masuk ke dalam dosa Atau berlari Meninggalkan Godaan tersebut Waktu Anke ngomongin soal Stay or go Cici Ingat satu Sebenernya Cici udah Keinget ini tentang Kejadian 4 Ayat 7 Kita mau sama-sama buka Yuk Kejadian 4 Ayat 7 Sudah dapet semuanya Oke Kalau udah dapet Kita mau baca sama-sama ya Satu Dua Tiga Apakah mukamu Tidak akan berseri Jika engkau Berbuat baik Tetapi Engkau tidak Berbuat baik Dosa sudah Mengintip di depan pintu Ia sangat Menggoda engkau Tetapi engkau Harus berkuasa Atasnya Saya bacain Sekali lagi Apakah mukamu Tidak akan berseri Jika engkau Berbuat baik Tetapi Jika engkau Tidak berbuat baik Dosa sudah Mengintip di depan pintu Ia sangat Menggoda Engkau Ia sangat menggoda Engkau Tetapi engkau Harus berkuasa Atasnya Engkau harus Berkuasa atasnya Kisah ini tentang Kain Jadi waktu itu Kain dan Habel Sama-sama memberikan Persembahan Tapi persembahannya Habel diindahkan Sama Tuhan Apakah Tuhan kita Tidak suka Daun-daunan Sayur-sayuran Tidak Bukan itu Bukan karena itu Habel itu Mempersembahkan Yang terbaik Habel itu Mempersembahkan Kambing dombanya Yang terbaik Dia mempersembahkan Semuanya Yang terbaik Tapi Kain Itu mempersembahkannya Mungkin persembahannya Kain juga hari itu Mungkin menurut Kain itu Sudah yang terbaik Tapi sebenarnya Mungkin juga Kain punya hal Yang lebih baik lagi Dari itu Yaitu apa Hatinya Kain Karena kenapa Waktu dia lihat Persembahannya Habel Diindahkan Sama Tuhan Kain itu Langsung Muram Kain itu Kain langsung Iri Kenapa Kok Punyaku Enggak Diindahkan Sama Tuhan Bukan berarti Tuhan kita Bukan vegetarian Ya Enggak Bukan karena itu Bukan berarti Tuhan kita Lebih suka Daging-dagingan Dibanding sama Sayur-sayuran Enggak Bukan itu Tapi Sebenarnya adalah Sikap hatinya Kain sendiri Waktu Kain Lagi mempersembahkan Itu Bagaimana sikap hati kita Di hadapan Tuhan Apakah kita Benar Sungguh-sungguh Datang ke hadirat Tuhan Apakah kita Benar-benar Pengen ketemu Sama Tuhan Atau Yaudah Aku datang aja Lari minggu Daripada aku Bingung Mengapain Yaudah Aku datang aja Ke gereja Atau Aku datang aja Daripada Aku nanti disuruh-suruh Sama mama Bantuin mama Inilah Itulah Aku ke gereja aja Atau apa Atau memang kalian datang ke sini Karena kalian benar-benar Merindukan untuk bertemu Sama Tuhan Kalian sendiri yang tahu Apa motivasi kalian Datang ke sini Tapi satu hal Waktu Kain iri Sama Habel Waktu Kain iri Sama Habel Tuhan itu udah ngomong Tuhan itu udah negur Negur Kain Jadi ayat 6 Ayat sebelumnya Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas Dan mukamu muram Tuhan tanya loh Seringkali Tuhan tanya Sama kita Waktu kita lagi iri Waktu kondisi kita Lagi gak enak Waktu kondisi kita tuh Udah Udah Mungkin kondisi kita Lagi kondisi sendirian Yang tadi ya Kain ke bilang Lagi sendirian Lagi di kamar Sendirian Entah apapun Entah karena apapun itu ya Apa kondisi hati kita Memang lagi seneng Terus kita lagi Ngescroll TikTok Atau Atau ngeliat Instagram Enggak Enggak melulu Tentang seks ya Tadi Kain ke udah bilang Enggak melulu tentang seks Aku gak nonton video porno kok Iya kamu gak nonton video porno Tapi kamu Ninggalin komentar yang Menjatuhkan orang lain Di Instagram Atau apalagi Kamu termakan Dengan hoax Dengan hoax Hoax lainnya gitu Dengan berita-berita Gak jelas Terus apalagi Atau yang lainnya Memang gak melulu Tentang seks Kita kalau bicara kekudusan Cuma ngomongin seks Terlalu kecil Teman-teman Terlalu kecil Tapi kalau kita ngomongin Kekudusan Itu ngomongin Tentang keseluruhan Hidup kita Sekecil apapun Satu detik Dalam hidup kita Itu pun tentang Kekudusan Dalam waktu Satu detik Itu bisa Berakibat Banyak hal loh Dalam waktu Satu kali Scroll TikTok Itu bisa Menentukan Banyak hal Dalam waktu Satu kali kita rebahan Itu bisa menentukan Banyak hal Dalam hidup kita Pilihan di tangan kita Kita mau jadi Seperti kain kah Kain tuh udah Diingetin sama Tuhan loh Dan seringkali Kita juga kayak Kayak gitu Seringkali kita tuh Udah diingetin sama Tuhan Apakah mukamu Tidak akan berseri Jika engkau Berbuat baik Tuhan tuh Lagi nyuruh Lagi nyuruh kain gitu loh Udah tau Kamu berbuat baik Gitu loh Gak apa-apa Sekali-sekali terima Aku mengindahkan Persembahannya Persembahannya Habel Ya setelah Gak apa-apa Ngalawa sama adikmu Kurang lebih kayak gitulah Kondisinya Tapi enggak Kain gak mau Kain Terus diselanjutnya Tetapi engkau Tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip Di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Kapanpun itu Godahan selalu ada Even kalian duduk disini Godahan itu ada Siapa bilang Godahan gak pernah ada Godahan tuh ada Saya tadinya mau bagiin Tentang Tuhan Yesus Waktu di Padanggurun Waktu Tuhan Yesus Dicobain Tuhan Yesus Yang kita tahu Hidup kudus Jelas dia kudus Jelas dia kudus Jelas dia suci Tapi itu aja masih Dicobai sama iblis Iblis aja masih Memberikan dia cobaan Masih menggoda dia Dengan segalanya Apalagi kita Yang hari ini Baca alkitab Besok enggak Lusa enggak Terus lagi sebulan Lagi enggak Terus nanti kalau diingetin Sama CGL nya Udah baca alkitab Belum Oh iya Belum Baca dulu Gimana saat eduhnya Hari ini Aku gak saat eduh Yang masih kayak gitu Tuhan Yesus aja digoda Daud itu loh Yang jaga hidup Aja masih bisa jatuh Dalam dosa Terus kita Dengan pedenya gitu Yang gak pernah Yang gak pernah Baca alkitab Yang jarang baca alkitab Yang datang ibadah Kesini aja Belum tentu Sungguh-sungguh Datang ke hadirat Tuhan Terus kita dengan pedenya gitu Menghadapi godaan itu semua Gak bisa teman-teman Gak bisa Kita buka Satu Petrus Lima Ayat Sembilan Ayat sembilan Satu Petrus Lima Ayat sembilan Ya ayat delapan Yang tadi Angka sampaikan Saya mau bawa Angkat ayat sembilannya Oke kita baca Sama-sama Satu Dua Tiga Lawanlah dia Dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu Bahwa Semua Oke amin Saya mau garis bawah Lawanlah dia Dengan iman yang teguh Dengan iman yang teguh Dan tadi di Kejadian 4 ayat 7 Disampaikan apa Kita berkuasa Tandanya Kita itu punya kuasa Buat bilang sama iblis Buat bilang sama godaan Aku mau pergi Keputusannya di siapa? Diki Kita Apakah keputusannya di Tuhan? Enggak Keputusannya di kita Jadi Kalau misalkan Kita udah tahu nih Oh godaan tuh Mengintip Iblis itu Dosa itu lagi mengintip Siap-siap nih Untuk menggoda kita Dengan kondisi hati Mungkin Kita lagi sedih Kita lagi Overthinking Apapun itu Dosa itu udah mengintip Depan pintu Siap menggoda kita Tapi pilihannya di tangan kita Kita mau ikut dia Dan masuk ke dalam dosa Atau kita mau keluar Kita mau lari Pilihannya di tangan kita Dan ingat ya Kita berkuasa loh Kita berkuasa untuk Menengking itu semua Lawanlah Dengan apa? Dengan iman Iman itu timbul dari Pendengaran akan Firman Tuhan Kalau kalian gak pernah baca Firman Tuhan Gimana caranya Imannya kita ini Semakin hari Semakin besar Sedangkan disampaikan Iman itu berasal dari Pendengaran Pendengaran akan Firman Tuhan Berarti kita harus Baca firman Firman Tuhan Kita harus baca Al Alkitab Berarti benar ya Baca Alkitab ya Abis ini ya Benar Karena kenapa? Cuman itulah Yang bisa Jadi filter Dalam hidup kita Waktu sendiri Waktu sendiri itu Udah cuman tinggal kita Tuhan Sama iblis aja Udah gak ada Siapa-siapa lagi Udah gak ada Siapa-siapa lagi Kalian bilang Aku gak nonton video Video porno kok Aku itu loh Cuma main game Iya kamu cuman main game Tapi karena kamu main game Kamu jadi gak Ngerjain PRmu Kamu jadi Tugas-tugasmu jadi Berantakan Kamu jadi orang Emosian Karena kenapa? Lagi main game Disuruh sama orang tua Kalian jadi marah-marah Sama orang tua kalian Kalian gak nonton video porno Memang kita gak nonton Memang itu Kita cuma main game Tapi main gamenya berlebihan Terus apa lagi? Aku gak Aku gak itu kok Gak apa sih namanya Misalkan kayak kita Dulu tuh Saya pernah dikasih tau Jadi hati-hati Kalau chatan Cewek sama cowok Chat-chatan di atas Jam 10 malam Tergoda kalian Semua pasti Mungkin kalian masih Belum-belum Melewati itu ya Tapi kalau kalian Udah ngekos Sendirian di kosan Tak ada yang menemani Berjuang sendirian Di kota perantauan Terus ada cowok Ngechat kalian Udah tidur belum? Wah ini Hati-hati Udah tidur apa belum? Awalnya gitu Cuman nanya Udah tidur belum? Belum Kenapa? Mau cerita Lalu dia curhat Semua tentang hidupnya dia Terus kalian menanggapi Seolah-olah kalian adalah Penolong hidupnya Seolah-olah kalian adalah Tulang rusuk yang hilang itu Gitu kan Padahal bukan Padahal bukan Berawal dari chat Terjadi godaan Dulu saya Sama TL saya Anka sama juga Perangalamin juga Eh sama Sasa juga Karena orangnya sama Namanya Sianon Saya mention anda Sianon Namanya Sianon Dia selalu bilang Hati-hati Jangan cet-cetan di atas jam 10 malam Sama cowok Saya batasin Karena kenapa? Ya seringkali jatuhnya disitu Memang gak berbuat seks Enggak Gandingan tangan aja Enggak Kok orang cuma cet-cetan Gimana mau gandingan tangan Gandingan sama siapa Gitu kan Cet-cetan doang kok Tapi semua berawal dari situ Berawal dari situ Semua berawal dari situ Gak boleh Bukannya gak boleh juga ya Kalau kalian memang sudah yakin Punya penguasaan diri Yang sangat besar Seperti Tuhan Yesus Lakukanlah Tapi kalau misalkan gak punya Jangan mencobai diri sendiri Ngapain Toh iblis aja Udah tiap hari pengen menggoda kita Terus kita mencobai diri kita sendiri Gitu Udah harus ngelawan iblis Yang pengen cobain kita Terus kita harus lawan diri kita sendiri Juga ingin mencobai diri kita sendiri Gimana ceritanya Jadi Gak usah mencobai diri sendiri Pilihan tuh ada di tangan kita Hari ini Apapun kondisi kalian Saat kalian lagi sendirian Saat kalian lagi sendirian Coba pikirkanlah pikiran-pikiran yang Sesuai dengan firman Tuhan Atau pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik Gitu loh Pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik Jangan pikirin Hal-hal yang negatif Atau mungkin kalian lagi nge-scroll Instagram Lagi nge-scroll Instagram Terus kalian sadar Terus ada nih dalam hati kalian Wah Kok udah mulai gak bener nih kontennya yang dilihat Ah udah ah Segera Putuskan untuk sudah Atau kalian lagi main game Kalian sadar nih Kalian udah main game lebih dari 2 jam Atau lebih dari 1 jam Putuskan untuk selesai Sekalipun belum menang Yaudah Terus mau gimana Emang kalau kalian kalah Terus seluruh hidup kalian hancur gitu Karena cuma kalah main game kan enggak juga Ya sudah gitu Putuskan Buat saya Kita bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan Kalau kalian mau main game Main game sana Kalau kalian mau main TikTok Main TikTok sana Tapi bertanggung jawab Kalau kalian mau main Instagram Main Instagram sana Tapi bertanggung jawab lah Bertanggung jawab dengan apa yang kalian share Bertanggung jawab dengan apa yang kalian like Bertanggung jawab Bertanggung jawab juga dengan apa yang kalian lihat Bertanggung jawab juga dengan waktu yang kalian gunakan Jangan kalian main game lebih lama Daripada waktu belajar kalian Terus nanti giliran tugas kalian udah numpuk Terus kalian bilang Aduh cobaannya berat banget Tugasnya numpuk Berat banget Cobaannya Padahal kalau dikerjain dari awal Enggak ada tuh Cobaannya berat banget gitu Kalian baru Baru tugas numpuk doang kan Kalian belum ngalamin Belum ngalamin yang lain-lain ya gitu loh So Jangan egois Jangan egois dan merasa kalian adalah orang yang paling merana di dunia ini Jangan egois Cross check diri kita sendiri Aku kondisinya kayak gini karena apa ya Sebelum kita sibuk nyalahin keadaan Sebelum kita sibuk nyalahin Tuhan Yang kalian salahin Tuhan Kalian bilang Tuhan jahat Aku kenapa dikasih pencobaan seperti ini Loh Jelas-jelas sudah dibilang kok iblis kok yang menggoda Iblis yang menggoda dan kita punya kuasa Kita berkuasa atas itu semua Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati